Pengkotbah Pasal 1 Ayat 1-18 Segala sesuatu sia-sia Inilah perkataan pengkotbah anak Daud, Raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan. Lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar. Dan dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut. Tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Kesitu sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat. Telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan? Lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun. Tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan. Dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, Lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan, dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan.